Tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit yang membentuk suatu tingkatan atau hirarki struktur. Hirarki struktur ini dinamakan hirarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Hirarki organisasi kehidupan dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro, hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan Pada hirarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktur terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel yang bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme yang bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lainnya. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok membentuk jaringan. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau silem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau phloem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Contoh organ pada hewan yaitu jantung paru-paru dan otak Sedangkan contoh organ pada tumbuhan adalah akar batang daun dan bunga. Sistem Organ dan Organisme Beberapa organ yang bekerjasama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sebagai sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Contoh dari sistem organ adalah sistem pencernaan sistem pernafasan sistem gerak dan masih terdapat sistem organ lainnya. Semua sistem organ tersebut akan bergabung untuk membentuk satu individu atau biasa disebut sebagai organisme. Sekian dulu penjelasan singkat tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.